Oke guys, balik lagi sama gue Noob Deli di game EAFC Mobile ya guys Jadi ya, hari ini hari Sabtu ya Jadi kita bakal masuk di segmen kasarin guys Ya, untuk segmen ini sebenernya udah beberapa kali juga gue bilang ya Ini bersifat subjektif guys Kalau kalian mau ikutin ya boleh Kalau nggak, ya nggak masalah juga Kalau kalian punya pendapat lain boleh tulis di kolom komentar ya guys ya Terus juga ini berdasarkan pengalaman gue Pengalaman gue pake pemain tersebut Pengalaman gue untuk melawan pemain tersebut Itu juga sangat mempengaruhi dalam penilaian gue guys Untuk pemain-pemain apa yang menurut gue bagus, oke Dan disini gue bakal cuma ngasih rating di overall aja ya Jadi kalau untuk rating gameplaynya nggak bakal gue kasih Karena nanti takutnya kalau gue kasih rating gameplaynya 3, sekian Terus kalian, wah ini berarti gameplay gue jelek Terus kalian ngubah-ngubah pemain dan nggak sesuai sama gameplay kalian Kasian di kalian guys, jadi nggak nikmat mainnya Jadi untuk rating gameplay nggak gue kasih Gue cuma ngeliat dari overallnya aja, oke Jadi ya kita bakal mulai aja langsung ya Dari yang pertama Ini ada Brohawk Eye Mana dia, nah ini dia Dia punya budget 100 juta katanya Pengen pemain yang apa yang perlu diganti Oke untuk Brohawk Eye Jadi untuk lini bertahan sebenernya Ini susah sih ya Ini gue juga lagi nyari flimpong sih sebenernya untuk RB ya Cuma harganya mahal banget Dan gue nggak tau di flimpong untuk RB Untuk kartu yang sekarang ya worth it atau nggak Karena kecepatannya tinggi banget coy flimpong coy Dia bahkan ada di RM ya Kalau gue nggak salah ya RM atau LM tuh flimpong Oke jadi ya untuk lini pertahanan sebenernya Gue nggak mau untuk nyuruh ganti sih ya Karena menurut gue ini bisa dinaikin semua Ini Rudiger kalau kalian Kalau mau dinaikin Boleh mungkin sampai di ungu Atau kalau pengen ganti bisa pakai Tomori Bastoni, Bastoni tuh enak banget guys Gue juga pakai sekarang Bastoni tuh enak banget Di biru ungu tuh udah mantep banget sih dia Abis itu ada Maldini Maldini juga bisa dinaikin ya Mungkin sampai biru dulu Abis itu ada Gerard Gerard ini perlu diganti CM-nya Bellingham gratisannya Nggak usah diganti LW-nya pakai Grealish Cesa Drop buff Yang ada Torres Oke Jadi menurut gue yang harus diganti adalah Si Gerard sama Grealish dulu ya Nah untuk CM sebenernya gue ada beberapa saran sih Buat kalian ya Yang mau ganti CM tuh di video kemarin Cuma kalau sekarang Gue bakal saranin yang Menurut gue agak-agak Ini lah guys Agak-agak Kalian pasti bingung gitu Kenapa gue milih CM-nya itu gitu kan Oke jadi yang pertama Seperti biasa ya Gue ternyata Gundogan ini bagus guys CM-nya Walaupun ya pace-nya kecil Untuk gameplaynya ya Kalau kalian gameplaynya Umpan langsung ke LW atau RW Ini enak banget guys Pakai Ilkay Gundogan Gue juga nggak ngerti kenapa Tapi Dari start umpannya Menurut gue biasa aja Cenderung mungkin Kalah ya Dari backup ya Cuma Ya itu Entah kenapa Dia enak banget untuk umpannya Terus Gameplaynya juga ringan ya Kebanyakan CM-CM yang Pakai Apa namanya Passingnya bagus itu Trik gue cekannya Cuma skill move Cuma bintang 3 Ini bintang 4 Plus juga Menurut gue trade-nya ya Nggak terlalu bagus sih Sebenernya Cuma iya Enak aja untuk dipake guys Tapi ya kenapa gue Nggak pake lagi Karena menurut gue Kalian upgrade sedikit Nggak dikit sih Bisa dapet Polus Colts guys Ini enak banget juga CM-nya Terus The Jong The Jong juga bagus The Jong yang ini tuh Bagus banget guys Yang kapten ini ya Event kapten ini Ini bagus banget Sumpah Mengumpannya bagus Larinya kenceng Staminanya juga gila Menurut gue Skill move-nya juga bintang Yang 4 ini mantep banget Untuk kalian yang mau nyari CM guys Ini gue saranin sih The Jong Skulls ini 2 CM yang menurut gue Mantep banget sih Kalau kalian mau pake ya Oke Abis itu kita lanjut lagi Ke bagian LW-nya ya Untuk LW Menurut gue Sekarang tetep sih Masih pake Si kalau gue ya Kalau kalian mau pake sound Ini bisa Cuma ya Wajib kalian tuh Evo-nya Evo merah ya Minimal Menurut gue Menurut gue Kalau Evo ungu ya Menurut kalian bisa dipake Pake aja Cuma kalau gue Ngambil Evo merah Biar kebuka disininya guys Nah ini Nambahin statnya lumayan banyak Soalnya dia Dan jadi bisa bersaing guys Ngelawan LB-RB Sejaman sekarang Gitu kan Abis itu kedua Menurut gue Hendry ini juga masih bagus ya Terbukti masih banyak Yang nyariin Jadi ini Hendry Masih bagus banget Terus Terakhir yaudah pasti Kesayangan kita semua kan Si Louis Dias guys Harganya murah Statnya bagus ya Dasarnya Ini LW mantep banget sih Jadi untuk Blowhawk Eye Bisa dipake ya Di antara LW-LW ini Bisa diganti Abis itu CM sih CM menurut gue Udah wajib banget diganti Pake Gerard susah guys Pake Kalian pake formasi apapun Masih pake Gerard Pionier Menurut gue Udah agak Susah Untuk ngelawan-ngelawan CM-CM Zaman sekarang gitu kan Apalagi yang udah Evo-Evo tinggi Udah OVR-nya tinggi Evo-nya tinggi bula kan Karena dapet gratisan mulu kan Si Mas Serano Jadi menurut gue Harus diganti sih Gitu Brohawk Eye Mungkin bisa diganti Sebagai pertimbangan CM sama LW-nya dulu aja Nah untuk RB-nya biarin dulu sih Menurut gue masih bagus CB juga tinggal naikin aja Mungkin sampai biru Kalo mau Tapi kalo Maldini-nya Mau stat dasaran aja Ya menurut gue juga Gak masalah sih Karena bertanian udah 100 Cuma paling kalah di fisik aja Gitu Jadi untuk OVR-nya Gue kasih rating Di 3,3 Karena ini 2 pemain Sangat mengganggu ya Mungkin kalo diganti Bisa 9,4 Kayaknya Kalo udah diganti Atau 9,3 Ini annoying parah sih Untuk Grilly sama Gerard Jadi thank you ya Brohawk Eye ya Itu bisa diganti Itu pertimbangan Abis itu ada Udah add belum ya Kita liat dulu ya FCDS Kita cari dulu Oke Kayaknya belum add deh dia Oh ini udah add Oke nice Mantap Untuk Bro FCDS OVR-nya 93 Kita liat Oke Pake formasinya 4,1,2,1,2 padat Berarti dia gak suka Dia suka main umpan ya Berarti ya Oke Untuk GK Vicario Masih bagus gak bang? Sebenernya untuk Gameplay sih Masih oke Dan ya terkadang Gue ngeliat orang Pake Vicario juga sih Beberapa kali Di Legend 2 ya Dan itu menurut gue Lumayan aja Cuma Ya untuk OVR sekarang Menurut gue udah bisa Ditingkatin sih ya Untuk GK Ntar kita cari juga nih GK menurut gue Wajib diganti Abis itu LB-nya Pake Balde Balde ya Menurut gue sih ya LB ntar kita liat ya Ada yang bisa gantiin Balde gak guys Abis itu Skulls Alonso oke Skulls Sliger oke Menurut gue gak ada masalah Odegard Odegard ini salah satu CM yang lumayan Mantep ya Kalau Eh ini Ini jangan dibagi dua gini bro Mendingan dijadiin satu aja Biar Ngeboostatnya itu maksimal ya Jadi ngeboostatnya itu dia maksimal Dan kalau bisa sih Odegard di merah sih Kalau menurut gue Karena Biar kebuka yang ininya nih Gearing bola Abis itu kebuka yang ini Nah Engage Jadi mantep banget Menurut gue Reaksinya juga gede Untuk seorang CM Jadi Kalau ada bola muntah Dia bisa langsung ngambil Dan mendang Oke Untuk striker Pake Lineker sama Kane Nah nanti si Kane Kita bakal lihat ya Pilihan strikernya ada apa lagi Yang pertama kita bakal dari GK dulu Menurut gue cuma dua sih Yang perlu diganti ya Vicario Sama satu lagi adalah si Kane Karena menurut gue si Kane udah agak kurang sih Apalagi Kane Gold ya Itu udah agak kurang sebenernya Oke Untuk GK Gue mulai dari 88 ya Seperti biasa Kalau GK Gue udah saranin yang 88 itu Menurut gue udah gak worth it guys Untuk kalian pake Sama sekali ya Kalau menurut gue nih Menurut gue pribadi Karena menurut gue Mendingan kalian pake yang 89 89 itu udah Ada dua Yang mantep nih Si Vandersar sama Kasilas Itu bisa kalian pake Mungkin bisa pake di Evo Biru ya Untuk Kasilas sama Vandersar Juga Evo Biru Terus Ada Onana Onana baru ini Gue rekomendasiin atau enggak Sebenernya enggak Gue rekomendasiin Untuk Keeper 90 Kalian bisa lihat ya Startnya tuh menurut gue Agak kurang guys Dibandingkan sama Peter Smeichel deh Coba kalian bandingin tuh ya Gila jauh Refleksnya aja jauh gitu kan Jadi gue gak saranin Kalau di 90 Gue saranin cuman Dua Keeper Eh tiga Smeichel Kurtois New Year Oblak gimana bang Oblak menurut gue Mendingan kalian beli New Year Eh beli si Kurtois aja Gitu Kalau untuk 90 Itu bisa dipertimbangkan Abis itu di 91 keatasnya Menurut gue yang paling worth it Yang bisa kalian beli Untuk sekarang adalah Di Kurtois guys Pasti kalian pada kira Dona rumah ya Ternyata enggak guys Kemarin Gue beberapa kali Kalau Dona rumah tuh Biasa aja ya Gak terlalu gimana Cuman kalau Kurtois ini Gila Ini ngeselin banget ini Keeper Sumpah Dari kotak penalti Kadang gak masuk Dari luar apa lagi Udah jaminan mutu gak masuk ya Jadi menurut gue gila banget sih Untuk si Kurtois Nah kalau yang gue saranin sih Sebenernya di 89 dulu ya Ngambil Casillas aja Atau Vandersar aja Udah mantep Untuk gantiin si Vekario Gitu Nah next ya Kita bakal ke ST ST nya itu Menurut gue ya Kenapa Kane menurut gue Udah enggak Enggak worth it Karena Striker-striker baru ini Ini bagus-bagus guys Kalau 88 ya 88 gue gak nyaranin Kalian beli di Striker 88 Sekarang mendingan Kalian beli di 89 ke atas guys Biar pakenya lama Ada Morientes Ada Halen Eh Malen Malen juga bagus banget Kalo kalian pake yang Kalo kalian pake yang Kalo cutting inside Kedalam-kedalam Kocek-kocek pake dia Mantep banget Abis itu Kalian bisa juga pake Si mana dia Ntar ya Nah sundulan pake Ossieman guys Gila dia Apa ya Agresinya Menurut gue Enggak masuk akal sih Jadi menangin duel udaranya Itu gampang Padahal start agresinya Cuman 68 guys Tapi menang mulu Duel udaranya Bingung gue Kemarin gue ngelawan yang Evo biru ya Level 10 Itu susah banget Sama back gue Anjir Si Bastoni sama Tomori tuh Sampe harus nge-cover berdua Buat ngalahin si Ossieman ini Jadi menurut gue Lumayan oke sih Kalo kalian mau pake sundulan Abis itu Hernandes masih bisa Sama menurut gue sih Yang paling worth it Kalian di Fernando Torres sih Gitu guys Jadi kalo di atasnya Dari semuanya ya Kalo 91 ke atas Itu gue bakal pilih sih R9 tentu saja R9 sangat enak Untuk tendangan Untuk dribble Untuk sundulan Ini R9 gak ada yang ngalahin Gameplaynya menurut gue Gitu Itu untuk ST ya Tapi kalo kalian mau pake Dari 89 Menurut gue ya itu Pake si Haaland Abis itu kalau 90 nya Menurut gue Mendingan kalian langsung aja Ganti ke Fernando Torres guys Fernando Torres ini Udah termasuk paket lengkap Gitu Oke Thank you ya bro VCDS ya Menurut gue Cuman 2 pemain itu aja Yang diganti Untuk Apanya ya OVR nya Ratingnya menurut gue Ada di 3,6 Karena ya cuman Satu pemain ini sih Sebenernya yang mengganggu ya Vicario Balde bisa diganti ya Tapi menurut gue Mendingan Vicario sama Ken dulu sih Gitu Oke Thank you ya bro VCDS Lanjut lagi Kita ke Bromok Star Kita cari dulu Sudah Edka Sepertinya sudah sih Tadi gue liat Loco Loco gak ada Seharusnya berarti sudah Meng-add gue sih aturannya ya Ini bakal gue jadikan 2 chapter lagi ya guys ya 2 part lagi Oh ini dia Kelewat Sorry ya bro ya Kelewat Oke 41212 lebar VR nya 95 guys Mantap Nah untuk Bromok Star Pake VDS Yang merah 93 Merah atau orange Merah Abis itu Dumpfries merah Skotterback Orange Guvardiol Merah Pahinya ungu Oke Ini pertahanan Menurut gue Zombrota sih yang perlu diganti Kenapa Menurut gue Zombrota Mendingan ganti Grimvaldo aja guys Karena speednya lebih kenceng Bertahannya juga Menurut gue ya Grimvaldo itu Markingnya gila-gilaan sih Menurut gue Jadi Zombrota bisa ganti Grimvaldo aja Abis itu RMnya ganti Sama Diaby yang baru Ini Diaby yang baru mantep banget Kalau untuk speednya Speednya udah tembus kayaknya Dari 108 ya Ini bisa diganti ya bro ya Untuk Diaby nya Abis itu RMnya pake Ginola CMnya Socrates Moriante sama Daglish Nah menurut gue Yang perlu diganti itu Pertama adalah yang LB nya Pake Grimvaldo aja Grimvaldo udah enak Abis itu RMnya Kalau mau cari Ya menurut gue sih Nah kita cari dulu ya Untuk RM 88 RM Oke Untuk 88 di RM Menurut gue ya Mendingan ganti Sama Diaby aja sih Kalau mau Kenceng ya Karena udah biasa Pake Diaby lama Pake Diaby kartu baru ini Mantep banget Untuk upgrade-nya Cuma kalau gak mau Pake Diaby yang baru Karena 17 juta Bisa pake Magmanan aja Magmanan juga enak Dan menurut gue Gameplaynya mirip-mirip sih Walaupun gak sekenceng Si Diaby ya Cuma menurut gue enak Mungkin bisa beli di biru Itu udah mantep banget sih Menurut gue Gitu Jadi ya Abis itu Kita pake yang LM LM kalau mau diganti Ginolanya juga boleh Karena Udah banyak yang muncul ya Walaupun menurut gue Secara statistik sih Ginola tetep Enak sih Ginola ya Ginola guys Fisiknya enak Buat kalian ngedribble Body-body juga Gak kalah Dibandingkan sama net fat Kalian memang menang di Kecepatannya Cuma untuk fisiknya Menurut gue agak kurang sih Jadi Ginola masih oke lah Yang perlu diganti Menurut gue adalah Si LB sama Diaby nya Untuk rating OVR nya Menurut gue Bromokstar itu Udah di 3,75 Karena menurut gue Udah hampir maksimal Tinggal ganti 2 pemain aja Sisanya udah Orange Udah merah Udah orange Udah merah Jadi mantep banget sih Untuk teamnya Ini termasuk yang oke nih Untuk Membuild team ya Karena kalian gak bisa ganti-ganti Kayak gue ganti-ganti pemain terus Kan jadi gak keurus tuh Untuk OVR nya Jadi menurut gue kalian Gak bisa ganti-ganti pemain Harus fokus sama Starting 11 kalian Kalau ada yang jelek Satu pemain kalian take out Kalian tambah lagi Gitu guys Ya jadi thank you ya Bromokstar ya Ini mantep banget sih Squad ya Abis itu kita lanjut lagi Ke Brovexora ya Oke ke Brovexora ya Oke ke Brovexora ini dia Nah untuk Brovexora Pake formasi 433 Holding Oke Untuk bertahannya Lucio Walker Slotter Backup The Villa oke New Year oke CM nya pake Seedorf Mataus Balak Nah Seedorf ini bisa diganti Sama Pirlo Kalau mau ya Karena OVR nya lebih tinggi 2 biji Jadi lumayan lah Jadi naik Mungkin di 93 RW RW nya pake Vini Abis itu ST nya pake Isaac Nah Isaac menurut gue Harus diganti sih Untuk pilihannya Menurut gue ganti si Torres aja Karena Isaac tuh Udah lumayan bagus sih Untuk Gameplay nya Jadi kalau mau nyari mirip Mendingan langsung ganti Si Fernando Torres aja Bro Gitu Gitu sih menurut gue Jadi ya untuk OVR nya Gue kasih di 3,75 Karena ini tinggal ganti Isaac doang Dan ini tim selesai sih Udah tinggal main aja Main push rank Biar tambah Hadiahnya tambah banyak Mungkin kalau Isaac diganti Jadi OVR 93,94 Bisa naik jadi 95 kali ya Kayaknya Cuma ya kita bakal lanjut lagi Di part 2 ya guys ya Thank you Brovexora Jangan lupa subscribe, like, dan share Dan bye-bye guys